Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Rara Matali untuk teman-teman yang baru gabung, salam kenal ya semoga kita bisa berjalan silaturahminya dengan baik disini kita mau bikin rencana keuangan rumah tangga biasanya mulai dari mana sih yang pertama aku selalu bikin pos-pos dulu nih untuk kebutuhan mana yang gak bisa diganggu-gugat mana yang bisa dibelakangkan biasanya aku bikin pos yang pertama itu adalah pos yang gak bisa ditunda, maksudnya apa sih kebutuhan yang gak bisa kita tunda tuh yang harus kita dahulukan apabila kita tunda itu tuh ngancam kelangsungan hidup kita gitu, atau bikin berantakan semuanya contohnya tuh yang pertama yang harus kita dahuluin itu tuh adalah kita bayar hutang kalau misalkan kita punya cicilan lanjut kita langsung bayarkan listrik kalau misalnya kita tunda kita juga kan yang repot terus kita belanja bulanan yang udah kita tulis apa aja yang kita butuhin bukan yang kita inginkan ya kayak kebutuhan pokok seperti pepsoden sabun dan lain-lainnya dan biaya selanjutnya adalah biaya makan yang gak bisa kita tunda-tunda atau kita belakangkan karena kita lah memang butuh makan nah di pos kedua adalah pos saving atau pos tabungan kita penting banget nih buat punya pos ini karena gak ada yang tau kan kedepannya tuh seperti apa seperti kita yang udah menikah dan punya anak kita wajib banget nih mempersiapkan dana pendidikan untuk anak kita serta dana darurat yang sangat penting banget untuk menyeimbangkan keuangan kita nah biasanya di pos ini aku bagi 30% dari gaji atau pendapatan kita bulan ini soal banyak atau sedikitnya di pos tabungan ini itu sesuai kemampuan kita ya jangan selalu berpatokan jadi jangan samain totalannya besar-besarannya tapi samainnya rumusnya untuk ngebudgetin kita supaya semuanya itu terancana selanjutnya adalah pos kesenangan nih pos yang paling enak kalau buat nulis ini gitu misalnya ya sebelum gajian itu aku dan suami aku tuh udah tau nih kita bakal ngapain aja nih kayak misalkan jalan-jalan kemana atau makan yang kita lagi pengenin tuh apa biasanya sih sebelum gajian kita udah ngomong makanya komunikasi sama pasangan itu sangat penting ya bun terbuka jangan ada dusta diantara kita dan jangan bohong gitu pokoknya jujur aja semuanya tentang keuangan kita gitu sama suami pokoknya berkah deh nah biasanya di pos ini aku budgetin itu adalah 20% dari penghasilan disini termasuk sedekah dan makan-makanan yang kayak jajian di luar atau mau beli baju-baju atau sepatu-sepatu pokoknya yang kita lagi pengenin gitu sesekali gak apa-apa ya bun asal semua itu terencana dan gak keluar dari kemampuan kita kenapa sih kita penting banget dibuat budgetin karena jangan sampai nih baru pertengahan bulan kita udah kebobolan dan kita bingung nih mau minjem duit ke siapa ya buat nyambung hidup lagi gitu ya kan biasanya sebelum aku budgetin pasti aku ngerasain hal ini ya belajar dari pengalaman aja sebelumnya kalau lagi pas kesusahan gitu mau minjem kemana kita juga minjem ke saudara atau teman tuh kayak ngontor-ngontorin buat aja dikasih tuh enggak tapi diomongin iya ini kebanyakan ya semoga semuanya untuk ibu-ibu rumah tangga atau semuanya yang nonton video ini selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala pokoknya kita mulai aja dulu dengan niat gak mau nyusahin orang lain dan niat lebih baik lagi untuk kebahagiaan rumah tangga kita ibu rumah tangga tuh emang banyak banget ya kan perannya dari pendidikan manajer keuangan dan lain-lainnya itu tuh pengaruh banget di ibu rumah tangga ya emang tuh ya mengatur keuangan itu tuh susah-susah gampang ada aja kebutuhan yang bikin kita harus ngeluarin duit lebih keluar dari anggaran lalu gagal tapi intinya kita nyoba dan perbaiki nah intinya tuh harus terbuka jujur apa adanya sama pasangan kita terus kita punya dana darurat terus kita punya asuransi yang tepat buat kesehatan kita punya anggaran keuangan rumah tangga kayak disipin catat keuangan pengeluaran pemasukan cukup sekian video dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati